Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 28. Yeukilin tertegun, ia menjadi agak paham, maka ia segera memastikan, kulihat akhir-akhir ini mereka selalu bersama sambil berbisik-bisik, kurasa Jin Yuanbao pasti sedang memberinya sebuah ide konyol. Barusan ini Zhang Feng juga tiba-tiba menyinggung, Jiang Xiaoxuan tiba-tiba menyadari apa yang hendak dilakukan oleh Gu Zhang Feng, sekonyong-konyong ia pun bangkit, celaka. Ada apa Yeukilin tak memahami alasan perbuatannya itu? Jiang Xiaoxuan pun tak menjelaskannya, dengan cepat ia memburu keluar, Yeukilin tak dapat berbuat apa-apa dan terpaksa mengikutinya. Sebuah juli kecil yang ringan perlahan-lahan memasuki Wisma Li. Setelah menutup pintu, Liu Wencao dan Agui keluar dari balik sebatang pohon Liu besar dan melangkah ke depan. Melihat pintu gerbang besar yang dilak merah itu, Agui berbisik, tuan, ini Wisma kediaman Li Jun. Nonak SWR datang ke ibu kota untuk mencari Li Jun ini, sepertinya ia bukan orang biasa. Met Li Wencao berbinar-binar. HMM, Agui memperingatkannya, Nonak SWR hanya berkata bahwa ia mencari Nyonya muda, ia sama sekali tak. Berkata apa-apa tentang mencari Li Jun, dalam hal ini pasti ada suatu rahasia. Liu Wencao tersenyum, asalkan bisa mencari Li Jun ini, asal usul XWR akan menjadi jelas, dan kalau asal usul XWR sudah jelas, bukankah asal usul Nyonya muda kita juga akan langsung menjadi jelas juga? Kalau begitu kita akan masuk untuk menanyainya? Liu Wencao menggeleng-geleng, disyang bolong banyak orang yang bercampur baur, lain kali kita akan datang lagi. Baik, jawab Agui. Akan tetapi tak nyana, begitu mereka berdua melangkah, Gu Zhang Feng telah melangkah ke depan pintu gerbang rumah Li Jun. Ia melihat ke atas, memperhatikan cincin pengetuk pintu dan menarik napas dalam-dalam, lalu setelah merapikan pakaiannya, ia mengumpulkan keberaniannya dan mengetuk pintu. Dengan suara berderit pintu terbuka, namun yang ternyata yang muncul adalah istri Li Jun yang galak, dengan kesal ia memperhatikan Gu Zhang Feng, lalu bertanya, kau mencari siapa? Dengan sopan Gu Zhang Feng menjura, lalu berkata, aku mencari Li Jun, mohon minta dia keluar. Sinyonya galak memandanginya, lalu mendadak teringat bahwa ia sudah pernah melihatnya sebelumnya, wajahnya kontan menjadi masam, kenapa bisa kau lagi? Untuk apa kau mencari suamiku? Gu Zhang Feng menghela napas, ternyata ingatannya sangat baik, tak ada gunanya beradu mulut dan memberi penjelasan lagi, maka ia segera mengangkat kepalanya, sambil mengendong tangan di punggung, dengan wajah bersungguh-sungguh ia berkata, aku hendak mewakili seorang wanita baik hati yang malang untuk menuntut keadilan pada suamimu. Kong Zi berkata, sebelum ia sempat menyelesaikan perkataannya, rasa cemburu sinyonya galak telah berkobar-kobar, ia mendorong Gu Zhang Feng hingga terjatuh ke tanah, kulihat kau ini kurang kerjaan, mencari masalah padahal tak ada masalah, atas dasar apa kau mencari suamiku untuk menuntut keadilan mewakili seorang wanita cantik yang baik hati segala? Menurutku kau ini keparat iseng yang kurang kerjaan. Cepat enyah dari mukaku, kalau tidak jangan salahkan aku kalau nenekmu ini tak sungkan-sungkan lagi padamu. Sambil merayap bangkit dengan susah payah, Gu Zhang Feng berusaha membujuk sinyonya galak, aku tak akan memperbolahkanmu berkata jelek tentang Xwer, jelas-jelas suamimu yang mengecewakan Xwer, kalau tak percaya, suruhlah dia keluar untuk menjelaskannya. Saat ini, Li Jun memburu keluar, tanpa banyak cingcong ia mengangkat kakinya dan sekali lagi menendang Gu Zhang Feng, setelah itu ia menarik sinyonya galak dan berkata, Niang Zi, kau tak usah mendengarkan omong kosongnya. Jelas bahwa wanita itu yang mimpi di siang bolong, dan ia pun masih berani minta pertolongan dari seorang lelaki asing dan melibatkan diriku, benar-benar tak punya malu. Mendengar perkataannya, amarah sinyonya galak makin berkobar-kobar, sianggong, tak usah banyak berdebat dengannya, kita pukul saja dia sampai dia berlutut minta ampun dan tak lagi berani menganggu kita. Suami istri itu benar-benar tak memperdulikan hukum, mereka berdua memukuli Gu Zhang Feng. Gu Zhang Feng yang malang menerima pukulan itu sambil terus tak lupa dengan keras kepala menuntut keadilan bagi Jiyang Xiaoxuan, Li Jun, kau telah membuat KSWR kecewa, hal ini sudah merupakan kesalahan besar, akan tetapi sekarang kau hendak memutar balikan kenyataan. Bagaimana kau bisa mengkhianati hati nuranimu sendiri? Seorang lelaki jantan harus berani mempertanggungjawabkan perbuatannya, bagaimana kau bisa mengingkari janjimu pada seorang wanita lemah? Apa kau tahu betapa KSWR menderita demi dirimu? Aku datang kali ini hanya untuk minta kau mohon maaf dengan tulus, supaya hatinya agak lega. Justru pada saat Gu Zhang Feng telah dipukuli sampai babak belur, Jiyang Xiaoxuan datang dengan mengajak Yeu Kilin, melihat. Wajah Gu Zhang Feng yang jelas telah terluka tapi masih terus berdebat tanpa henti untuk memela dirinya, hendak minta Li Jun minta maaf pada dirinya, hati Jiyang Xiaoxuan meleleh menjadi air, yang seketika itu juga memancar, lalu berubah menjadi butiran-butiran air matu yang meleleh. Seakan terbang ia menerjang ke atas tubuh Gu Zhang Feng dan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menangkis tendangan dan pukulan. Namun Yeu Kilin yang berada di sampingnya bertindak dengan lebih cepat, ia telah menendang Li Jun hingga terjatuh ke tanah, lalu menendanginya hingga Li Jun menjerit-jerit kesakitan. Melihat kejadian itu, sinyonya galak segera meninggalkan Jiyang Xiaoxuan dan Gu Zhang Feng, lalu menerjang ke arah Yeu Kilin untuk mencabik-cabiknya, tapi ia bukan tandingan Yeu Kilin, dengan cepat ia pun berhasil ditundukan olehnya. Saat itu Jiyang Xiaoxuan baru mendapat kesempatan untuk memapah Gu Zhang Feng berdiri, dengan hati pedih ia memandangnya, lalu berkata, Untuk apa kau bersusah payah seperti ini, kalaupun kau tahu banyak tentang kitab-kitab klasik Konghucu, orang semacam ini mana bisa diajak bicara? Sudut-sudut mulut Gu Zhang Feng yang ungu dan hitam terkena pukulan membentuk seulas senyum yang dipaksakan, Xwer, aku cuma, cuma ingin membuat hatimu sedikit lebih lega. Dasar Tolol, Jiyang Xiaoxuan merasa iba, namun tak bisa menahan diri untuk tak berkata, kau benar-benar seorang Tolol. Aku tak ingin permintaan maafnya, aku hanya ingin kau baik-baik saja. Kau kenapa begitu Tolol, mensiasiakan tenaga untuk orang semacam ini, ia tak pantas mendapatkannya. Mendengarnya berkata seperti itu, Gu Zhang Feng tentu saja amat gembira, karena tak hati-hati, senyum di wajahnya bertambah lebar, seketika itu juga mulut lukanya tertarik, sehingga wajahnya yang penuh senyum berubah menjadi sangat aneh. Aku tak apa-apa, kau tak usah mengkhawatirkanku. Untuk sesaat, Jiyang Xiaoxuan tersenyum jengah, namun begitu berpaling, ia mendapati bahwa Yew Kilin telah memukul suami istri Li Jun hingga mereka berlutut di atas tanah. Sambil menutupi wajahnya Li Jun berkata, kalian ini kenapa tak bisa diajak bicara. Yew Kilin langsung memberinya sebuah bogom mentah, bicara apa, kepalanku ini adalah pembicaraan yang paling bagus. Melihat kejadian itu, Jiyang Xiaoxuan cepat-cepat menghibur Gu Zhang Feng, bangkit dan melangkah ke hadapan Li Jun, lalu memandangnya dari ketinggian, akan tetapi, dalam sekejap mata, berbagai perasaan bercampur aduk dalam hatinya sehingga ia tak kuasa berkata apa-apa. Melihat Jiyang Xiaoxuan datang menghampirinya, Yew Kilin segera menarik rambut Li Jun dan memaksanya menengadah memandang Jiyang Xiaoxuan, Aku ingin memberitahumu bahwa wanita tidak gampang ditipu, dan juga tidak gampang dianiaya, sekarang aku akan membuatmu minta maaf pada ksweer sampai dia puas, kalau tidak, aku akan terus memukulimu sampai gigimu copot semua. Aku minta maaf, aku minta maaf, Li Jun langsung hendak mengangguk, namun karena rambutnya dijambak, ia tak bisa berkutik dan hanya bisa berulang-ulang berkata dengan mengenaskan, Aku minta maaf. Aku minta maaf dengan tulus. Melihat wajahnya yang hina, hati Jiyang Xiaoxuan terguncang, ia merasa bahwa sesuatu yang bertahun-tahun dinantikan dan diharapkannya adalah sebuah lelucon besar, setelah berpikir sejenak, ia tersenyum getir, ketika mengusap sudut-sudut matanya, entah sejak kapan air matanya telah mengalir, namun ia mengangkat kepalanya dan memandang Li Jun dengan angkuh, setelah itu, ia meniru contoh Yeu Kilin dan mengangkat kakinya, lalu menendang Li Jun, aku sudah berkata padamu, kau tak perlu minta maaf. Setelah berbicara, ia berbalik dan memayang Gu Zhang Feng, lalu berkata dengan angkuh bercampur girang, ayo pergi, setelah itu ia melangkah pergi dengan Jumawa. Kali ini, ia pergi tanpa ragu sedikitpun, hatinya sama sekali tak cemas. Sebelum mereka berjalan jauh, Yeu Kilin baru menghela nafas dan berkata dengan suara pelan, ternyata kau kabur dari pernikahan karena dia. Keparat bau, ia telah melukaimu hingga kau sampai begitu menderita di jalanan, kenapa kau tak memberitahuku dari dulu? Kalau tidak dari dulu istrinya itu sudah kutukul sampai ia tak bisa mengenalinya lagi. Jiang Xiaok Suan tersenyum, memukulinya hari ini juga belum terlambat, kok. Melihat ekspresi Jiang Xiaok Suan yang ngeri yang gembira, hati Gu Zhang Feng seakan direndam dalam madu, untuk sesaat ia seperti lingelung dan melupakan rasa sakit akibat luka-lukanya, Xwer, kalau tersenyum kau benar-benar cantik. Melihatnya, Yeu Kilin pun menyeletuk sambil tersenyum lebar-lebar, kalau aku tersenyum aku juga sangat cantik, hahaha. Hei, sambil tersenyum Jiang Xiaok Suan menegurnya, kalau tersenyum tak boleh sampai memperlihatkan gigi, apakah kau lupa bahwa kau sekarang adalah nyonya muda Wismajin? Tapi kau tersenyum sambil memperlihatkan 20 gigi lebih, ini adalah sebuah air besar. Mendengar perkataan itu, senyum Yeu Kilin bertambah manis, ia cepat-cepat mengangsurkan tangannya dan menarik tangan Jiang Xiaok Suan, lalu berkata dengan manja, baiklah, kalau begitu kau tinggallah dan ajari aku bagaimana seharusnya bersikap. Gu Zhang Feng pun cepat-cepat menimpali, tinggallah, tinggallah. Xwer, kau tak boleh pergi. Ya, dengan jengah Jiang Xiaok Suan memandangnya, ia menundukkan kepalanya dan tak berkata apa-apa. Mereka berdua saling melirik dan mengobrol dengan mesra, untuk sesaat mereka tak memperhatikan keadaan di sekeliling mereka dan Yeu Kilin yang sedang melihat-lihat sebuah kiosk yang menjual orang-orangan di tepi jalan pun tertinggal di belakang. Dengan gembira Yeu Kilin membeli empat buah orang-orangan, akan tetapi begitu mengangkat kepalanya, ia mendapati bahwa mereka berdua sudah tak kelihatan jejaknya. Yeu Kilin merasa kesal, tapi setelah berpikir bahwa mereka sedang mencurahkan perasaan terdalam mereka, ia pun tersenyum. Baiklah, aku akan pulang sendiri. Koma sambil mengumam pada dirinya sendiri, Yeu Kilin berjalan ke arah Wisma Jin sambil memainkan orang-orangannya, namun tak nyana, saat ia berjalan dekat mulut sebuah lorong, seseorang membekap mulutnya. Yeu Kilin baru saja hendak meronta sekuat tenaga, namun ia mendengar sebuah suara yang sudah akrab dengannya terdengar di sisi telinganya, ini aku. Yeu Kilin terkejut, lalu dengan wajah gembira bercampur kaget ia berpaling dan berkata, Panghu. Ia, Panghu meringis, namun perutnya lalu mengeluarkan bunyi keroncongan, wajahnya pun memerah. Lapar, yaa, Yeu Kilin tertawa, ayo pergi. Kita makan dulu. Mereka berdua berjalan ke sebuah kedai nasi di sekitar tempat itu, lalu makan semangkuk besar mie. Melihat wajah Panghu yang menelannya dengan rakus, dengan gembira Yeu Kilin tersenyum lebar, sejak hari itu ketika kita bertemu perampok sungguhan dan terpencar, aku selalu mengkhawatirkanmu. Maka aku sengaja meninggalkan pesan pada ibu. HMM, Panghu berusaha keras menelanmi dalam mulutnya, hari itu aku dan beberapa saudara tercerai berai ke segala penjuru, tapi setelah itu aku kembali ke penginapan itu untuk mencarimu, namun saat itu tempat itu sudah dibakar orang. Yeu Kilin memicinkan matanya, orang yang membakar penginapan itu pasti orang yang mengirim gerombolan perampok itu, mereka hendak melenyapkan mayat dan menghancurkan bukti-bukti kejahatan mereka. Kami tak begitu mengerti tentang apa yang terjadi, setelah itu aku kembali ke Meishan dan mendengar ibumu berkata bahwa kau telah pulang, setelah tahu kau tak apa-apa aku merasa lega. Setelah berbicara sampai di sini, Panghu pun terseduh, Kilin, aku sangat takut kau kenapa-kenapa. Hah, dengan bersemangat Yeu Kilin membusungkan dadanya dan meninjuk Panghu, aku Yeu Kilin mana bisa begitu mudah dibunuh. Memangnya kita kakak beradik ini siapa? Kita adalah sepasang pahlawan Meishan. Sekilas cahaya muram berkelebat di mata Panghu, benar, benar, kita kakak beradik adalah sepasang pahlawan. Kalau begitu kapan kau berencana pulang ke Meishan? Namun Yeu Kilin sama sekali tak merasakan perubahan perasaan Panghu, urusanku belum selesai, walaupun aku sudah mengajak Jin Yuan Bao pulang, namun ibu tak memperbolahkanku memberitahunya, maka aku terpaksa menunggu sampai ada kesempatan untuk membuat Jin Yuan Bao dan ibuku saling mengenali. Kalau begitu, bagaimana kau bisa menjadi istri Jin Yuan Bao? Hei, dengan santai Yeu Kilin berkata, itu semua cuma pura-pura. Bagus kalau cuma pura-pura, kalau begitu, bagaimana Jin Yuan Bao bersikap pada dirimu? Kau pikir ia bisa menganiai aku? Memangnya aku ini siapa? Yeu Kilin, Yeu Kilin menepuk dadanya, lalu kembali tertawa dan berkata, dia itu sebenarnya tak jahat, cuma banyak menyimpan kebiasaan buruk, sombong, selalu merasa benar sendiri, cinta kebersihan, dan suka memerintah orang lain, ia sekuat seekor kepiting, akan tetapi kalau Jin Yuan Bao seekor kepiting, maka aku Yeu Kilin adalah sebuah kukusan bambu, aku akan mengukusnya, kalau Jin Yuan Bao seseorang yang keras kepala, aku Yeu Kilin adalah sebuah tembok bata, aku akan mi. Melihat wajahnya yang bergeirah, Panghu merasa hatinya agak pedih dan tertekan, ia segera menghabiskan mi dan menaruh sumpitnya, lalu berkata, kalau kau berbicara tentang dia, perkataanmu mengalir tak ada hentinya, hahaha, aku senang melihatmu baik-baik saja, aku pergi dulu, ya. Yeu Kilin sedang asik bercerita, maka ia pun cepat-cepat menahannya, jangan pergi. Ikut aku pulang ke Wisma Jin, sekarang aku benar-benar seorang nyonya muda, aku bisa mengatur sebuah jabatan yang menguntungkan untukmu, apakah kau mau bertugas di dapur belakang, atau kau ku beri suatu jabatan khusus. Tanda petik. Benar-benar tak perlu, kalau kau perlu bantuan Panggio saja aku, sekarang aku pergi dulu. Denganmu Rampanghu meninggalkan tempat itu. Melihat punggungnya yang dengan cepat menjauh, Yeu Kilin masih belum mengerti, ai kenapa si Panghu ini. Ketika Jin Yuan Bao mendengar bahwa Gu Zhang Feng dihajar orang, ia merasa cukup khawatir dan bergegas mencarinya, namun tak nyana, begitu ia mendorong pintu hingga terbuka, ia melihat Gu Zhang Feng yang babak belur dan tak bisa duduk dengan tegak, yang wajahnya dibalut koyo, masih tersenyum ketolol-tololan dengan bahagia. Sudut-sudut Me To Jin Yuan Bao berkedut, ia melangkah ke depan, lalu bertanya dengan penuh perhatian, apa otakmu rusak kena pukul? Kenapa kau tersenyum-senyum terus? Cinta memang mencelakai orang, aku tak boleh sampai berubah menjadi sepertimu yang tak punya tulang belakang ini. Gu Zhang Feng tiba-tiba tersadar dan mencengkeram lengan Jin Yuan Bao, sehingga membuat Jin Yuan Bao melompat kaget, tahu tidak, sekarang aku sangat bahagia. Jin Yuan Bao menggeleng-geleng, rupanya sakitmu memang benar-benar tak ringan, apakah kau belum membuat obat untuk dirimu sendiri? Sudah, tentu saja sudah. Begitu membicarakan obat, Gu Zhang Feng mendada agak normal, kau ku beritahu, obat terbaru yang ku ciptakan, yang kunamakan cairan penghilang cinta, dapat menyembuhkan gejala-gejala seperti kelinglungan, halusinasi, insomnia dan mimpi buruk. Jin Yuan Bao mengangkat alisnya, apakah dapat menyembuhkan sakit rindu? Tentu saja bisa. Pasti bisa. Yuan Bao, kau benar-benar telah membuka tabir pengetahuan rahasia, ini memang obat yang khusus diracik untuk menyembuhkan sakit rindu. Ia dapat menenangkan pikiran dan urat syaraf, membuat orang dapat mengeluarkan segala pikiran yang menganggu, dan juga membantunya tidur nyenyak. Ha, Jin Yuan Bao tersenyum, kalau begitu kau benar-benar harus minum beberapa mangkuk obat itu. Coba lihat tampangmu yang tergila-gila dan kebingungan itu. Tanpa disangka-sangka, dengan amat serius Gu Zhang Feng berkata padanya, aku baru saja meminumnya, oleh karenanya sekarang pikiranku terang dan badanku enak, serta suasana hatiku riang gembira. Obat ini benar-benar dapat membuat orang melupakan pikiran-pikiran yang menganggu? Tentu saja, Gu Zhang Feng amat yakin. Beri aku semangkuk. Aku ingin memberikannya pada seorang teman yang sakitnya sama seperti kau. Sembari berbicara Jin Yuan Bao tersenyum, namun senyumnya itu agak aneh. Sesampainya di kamar pengantin, dengan sangat hati-hati Jin Yuan Bao memandang kesekelilingnya, setelah memastikan di kamar bahwa tak ada orang, dengan hati-hati ia mengeluarkan sebuah buli-buli porselen dari saku dadanya, membuka tutupnya dan mencium-cium cairan obat di dalamnya, lalu dengan nenggan ia berkata pada dirinya sendiri, aku tak percaya obat yang ditemukan Gu Zhang Feng ini ampuh, setelah berkata, ia meminum cairan obat itu sampai tandas. Lalu seakan sedang bertaruh ia berkata, kalau obat ini benar-benar manjur, aku akan dapat melupakan perempuan yang menyebalkan itu. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, kepala Jin Yuan Bao mulai pusing, seperti mabuk arak. Di depan matanya pun sedikit demi sedikit muncul sebuah alam mimpi. Yeu Kilin yang tersenyum muncul di depan matanya, ia mengoyang-goyangkan tangannya sambil bertanya, kau bukannya paling tak percaya pada ilmu pengobatan Gu Zhang Feng? Tapi kau malah minum obatnya, rupanya sakitmu benar-benar tak ringan. Jin Yuan Bao terkejut, namun segera menjawab dengan keras kepala, kata siapa aku sakit? Apa aku kelihatan seperti orang yang sedang sakit? Yeu Kilin yang nampak samar-samar itu memandangnya dari atas sampai ke bawah, menurutku kau ini sakit rindu. Omong kosong. Semua wanita di ibu kota ini suka padaku, Jin Yuan Bao. Aku mana bisa terkena sakit rindu. Jin Yuan Bao geram sekaligus malu. Perkataanmu ini dapat menipu orang lain, tapi kau tak bisa menipu dirimu sendiri. Melihat wajah Yeu Kilin yang makin lama makin kabur, Jin Yuan Bao pun mengerti, ia segera menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga, tenang, tenang. Ini hanya halusinasi, aku tak benar-benar sedang bertengkar dengannya. Benar saja, halusinasi Yeu Kilin itu pun menghilang. Akan tetapi dalam sekejap mata, Jin Yuan Bao melihat Yeu Kilin melangkah masuk, ia tersenyum malu-malu, matanya berbinar-binar, giginya putih berkilauan, sikapnya lemah gemulai membuat orang tergerak, dengan lembut ia memanggil dirinya, Sao Yee. Dengan tak sabar Jin Yuan Bao melambai-lambaikan tangannya, kenapa kau datang ke sini lagi? Dan tersenyum seperti itu lagi padaku, kau menyimpan maksud jahat apa? Dengan terbata-bata Yeu Kilin menjawab, hari itu aku tak begitu, aku patuh pada Sao Yee, mana bisa menyimpan maksud jahat? Nampaknya kau tahu bagaimana harus bersikap, pengertianmu ini datangnya tak terlambat. Jin Yuan Bao memijat-mijat pelipisnya. Namun tak nyana, wajah Yeu Kilin nampak ketakutan, Sao Yee, aku, aku apakah aku melakukan suatu kesalahan? Jin Yuan Bao mengayunkan tangannya, lalu dengan angkuh berkata, Gadis Bao, sejak saat ini kau harus menjaga jarak denganku, berusahalah untuk menjauh sedikit dariku, jangan tersenyum padaku. Sao Yee, gadis apa? Aku Afu. Apa? Jin Yuan Bao kaget setengah mati sampai melompat ke belakang, setelah memusatkan pandangannya, ternyata orang itu memang Afu, kenapa bisa kau? Afu sangat ketakutan, Sao Yee, kau ini kenapa? Jangan membuatku takut. Mananyonya muda, Jin Yuan Bao tertegun. Afu masih ketakutan, kapannya nyonya muda datang kesini? Sao Yee, apakah kau kemasukan setan? Ngawur, kaulah yang kemasukan setan, kenapa belum pergi juga, dengan wajah bengis Jin Yuan Bao membentak. Dengan bimbang Afu memandangnya, lalu tanpa bisa berbuat apa-apa melangkah keluar. Jin Yuan Bao pun duduk dengan tenang di dalam kamar selama beberapa saat, setelah halusinasi dan perasaan tak enak badan menghilang, ia baru dengan sangat marah memburu ke rumah obat Gu Zhang Feng. Begitu melihat Gu Zhang Feng, ia langsung mencecarnya, ini cairan penghilang cinta atau cairan tergila-gila cinta. Barusan ini aku hampir mengira Afu Jiang Xiaoxuan. Hah, Gu Zhang Feng tertegun, obatku sama sekali tak bermasalah. Setelah beberapa kali meminumnya, ksweer tak lagi muncul di depan mataku, saat aku tak bisa menenangkan pikiranku saat bekerja, aku minum obat ini lagi, dan hatiku pun menjadi sedikit lebih tenang. Kalau begitu kenapa obat ini tak ada efeknya bagiku? Semua obat memerlukan waktu untuk bekerja, kau tak boleh tak sabaran. Sambil berbicara, Gu Zhang Feng meminum semangkuk obatnya sendiri. Coba kau lihat, sekarang pikiranku terang, kiku jernih, dan aku memahami segala sesuatu dengan jelas. Melihatnya tak apa-apa, Jin Yuan bawa ragu-ragu sejenak, lalu kembali bertanya, obat ini benar-benar ampuh? Tentu saja ampuh, aku adalah contoh terbaik keampuhannya, dengan sangat yakin Gu Zhang Feng menjawab. Jin Yuan bawa memantapkan hatinya, lalu meminum semangkuk obat, baiklah, sekali ini aku akan mempercayai mu. Akan tetapi, setelah meminumnya, ia masih merasa agak pusing. Sambil bertumpu pada tembok, dengan linglung Jin Yuan bawa melangkah kembali ke kamar, lalu duduk di dalam kamar pengantin dan memandang cawan-cawan teh di atas meja dengan nanar. Akan tetapi, ketika ia baru duduk untuk beberapa saat, ia melihat Yew Kilin sedang menempel di samping pintu dengan sikap aneh, ia menjulurkan kepalanya ke dalam kamar, seakan hendak mengatakan sesuatu kepada dirinya. Jin Yuan bawa meliriknya beberapa kali, lalu dengan tak sabar berkata, kenapa kau datang lagi? Apa kau tak bisa membiarkanku tenang untuk beberapa saat? Yew Kilin ragu-ragu dan tak berani melangkah ke depan, Sao Ye, kau tak apa-apa. Jin Yuan bawa tak bisa menahan senyumnya, apa aku seekor macan? Untuk apa kau menjauh dariku? Datanglah ke sini untuk berbicara. Yew Kilin terpaksa dengan takut-takut melangkah masuk, Sao Ye, kau merasa tak enak badan, ya? Apakah kau ingin aku memanggil tabib untuk memeriksamu? Melihatnya memperhatikan dirinya, hati Jin Yuan bawa penuh rasa bahagia, ia segera mengangsurkan tangannya dan menarik Yew Kilin, menariknya ke dalam pelukannya, memanggil tabib bagaimana? Aku baik-baik saja. Yew Kilin langsung meronta-ronta, Sao Ye, apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan aku. Tepat pada saat itu, di samping pintu muncullah seorang Yew Kilin lagi. Jin Yuan bawa terkejut setengah mati, ia memusatkan pandangannya, orang yang berbaring di dadanya dengan pakaian berantakan itu ternyata adalah Afu. Dengan terkejut Yew Kilin bertanya, kalian sedang apa? Dengan ketakutan Afu bangkit, lalu merapikan pakaiannya, Sao Furen, kau salah paham, ini bukan seperti yang kau pikirkan, Sao Ye sedang tak enak badan. Jin Yuan bawa cepat-cepat melepaskan Afu, lalu dengan terkejut bertanya, apa-apaan ini ia memandang Afu, lalu memandang Yew Kilin. Yew Kilin memandang kedua orang itu untuk beberapa saat, lalu tiba-tiba tersadar, ia menutupi matanya dengan tangannya, lalu mundur sambil berkata, Aku pulang sebelum waktunya, kalian teruskan, teruskan saja. Meneruskan apa, gadis bawa, kau sengaja mempermainkanku, ya Jin Yuan bawa malu sekaligus kesal. Wajah Yew Kilin nampak tak berdosa, aku cuma pulang ke kamarku sendiri, tapi tak nyana kalian sedang. Keluar, kalian semua keluar, Jin Yuan bawa benar-benar marah. Hai, ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan, Yew Kilin mengulirkan matanya, kalau disuruh pergi, ya pergi, apa ada sesuatu yang luar biasa? Melihat kejadian itu, Afu cepat-cepat berlari keluar, Sau Furen, Sau Furen, ini benar-benar suatu kesalahpahaman. Namun wajah Yew Kilin nampak sama sekali tak peduli, tak apa-apa, kau tak usah menjelaskannya padaku. Melihat punggung Yew Kilin yang berlalu, Jin Yuan bawa gusar sekaligus cemas, Gu Zhang Feng benar-benar telah mencelakaiku. Setelah makan malam, Jin Yuan bawa akhirnya tak bisa menahan amarahnya lagi dan mencari Gu Zhang Feng. Akan tetapi, saat itu Yew Kilin sedang berada di rumah obat untuk berlatih kecapi dengan Jiang Xiaoxuan, sehingga dirinya merasa jengah kalau harus bertemu muka dengan Yew Kilin, maka ia menarik Gu Zhang Feng keluar dan membawanya ke tepi danau Yisma Jin, lalu dengan lirih menegurnya, kalau aku gila aku baru akan mempercayai obatmu lagi. Gu Zhang Feng tertegun sejenak, lalu dengan bingung berkata, obatku itu sangat ampuh. Ampuh bagaimana? Jin Yuan bawa merasa amat tertekan, tapi sekarang aku sudah baik, pandangan mataku dipenuhi orang itu. Gu Zhang Feng mengkedip-kedipkan matanya, begitu bukannya bagus sekali? Setiap kau ingin melihat orang itu, kau dapat melihatnya kapan saja. Seketika itu juga Jin Yuan bawa naik pitam, ia menjambak kerah Gu Zhang Feng seraya berkata, semua ini gara-gara kasih tabib gadungan ini, tapi kau sekarang masih berani menyindirku. Saat ini, Yew Kilin dan Jiang Xiaoxuan datang bersama, Jin Yuan bawa mengira bahwa mereka adalah halusinasi. Ia menunjuk ke arah mereka berdua, coba lihat, halusinasi muncul lagi, ia juga datang lagi. Gu Zhang Feng melihat ke arah yang ditunjuk Jin Yuan bawa, lalu dengan bimbang bertanya, apakah ini halusinasi? Aku juga melihat ke suwe air. Tentu saja. Hanya dalam halusinasi, wajahnya bisa penuh kelembutan dan cinta, Jin Yuan bawa mengemukakan alasannya. Melihat mereka berdua berjalan mendekat, Jin Yuan bawa tersenyum getir, karena berpikir bahwa mereka hanya halusinasi, ia melangkah ke depan, menarik tangan Yew Kilin, lalu mengerutu, lihatlah, kau juga datang, akan tetapi halusinasi tetap halusinasi belaka, kau wanita yang tak punya hati nurani ini, selalu datang dan pergi senaknya, kau anggap aku Jin Yuan bawa ini apa? Yew Kilin kebingungan, lalu mengangsurkan tangannya untuk merabadahi Jin Yuan bawa, kau ini kenapa? Apa kau merasa tak enak badan? Sekarang, Jin Yuan bawa makin yakin bahwa Yew Kilin adalah sebuah halusinasi, coba lihat, kau masih berpura-pura memperhatikanku dan menanyakan keadaanku, dan masih berani membuka mulut dan berbicara padaku. Halusinasi ini makin lama makin nyata. Yew Kilin naik pitam, dengan marah ia mencubit Jin Yuan bawa, halusinasi apa, kau sedang beromong kosong apa? Bagus, kau juga mencubitku. Jin Yuan bawa mengalihkan pandangannya ke arah Gu Zhang feng, sepertinya, perkembangan obatmu sudah maju selangkah lagi, halusinasi ini makin realistis. Agaknya memang halusinasi, Gu Zhang feng mengangguk dengan wajah bengong. Saat ini Jiang Xiaoxuan pun bertanya dengan penuh perhatian pada Gu Zhang feng, lukamu sudah agak baik kan? Masih sakit tidak? Gu Zhang feng memejamkan matanya dan berlagak seperti-seperti seorang biksu tua yang sedang bersemedi, ini halusinasi, ini halusinasi. Tanda petik. Jiang Xiaoxuan merasa bingung, apa yang kau katakan? Halusinasi apa? Aku tahu bahwa kau adalah halusinasi, karena hanya dalam halusinasi saja kau dapat dengan begitu lembut berbicara padaku. Jiang Xiaoxuan tak tahu harus tertawa atau menangis, lelucon apa ini? Masa aku halusinasi? Aku benar-benar berharap kau realistis seperti halusinasi Yuanbao, apakah kau bersedia memeluku dengan lembut? Walaupun hanya halusinasi, tapi hatiku sangat puas. Tanda petik. Jiang Xiaoxuan amat geli, sekaligus malu-malu. Yeu Kilin makin kebingungan, dua lelaki ini hari ini kenapa? Liu Wencao menengadah dan memandang langit di atas kepalanya, bulan terang-benderang dan bintang-bintang tersebar di mana-mana, sebentar lagi malam bulan purnama akan tiba, bulan itu akan dengan cepat berubah menjadi bulat, dengan samar-samar dapat terlihat cincin cahaya di sekitar bulan yang berwarna-warni, sepertinya, besok cuaca akan cerah. Gongzi, kita sudah tiba di Wismali, kita ketuk pintu agui bertanya dari luar joli. Liu Wencao mengalihkan pandangan matanya dari angkasa ke tira jendela, untuk sesaat ia berpikir tanpa berkata apa-apa, lalu berkata, aku akan pergi sendiri, maka, ia pun menyingkapkan tira joli dan keluar. Sambil memandang pintu berlak merah itu, Liu Wencao berjalan ke depannya, lalu mengetuk pintu dengan cincin pengetuk. Krek, pintu terbuka, istri Li Jun yang galak melihat keluar sambil menguap, siapa itu? Nyalakan lentera dulu baru mengetuk pintu. Dengan wajah penuh senyum, Liu Wencao berkata dengan ramah, terima kasih atas kebaikanmu, kakak ipar, mohon tanya apakah ini Wismali? Istri Li Jun yang galak itu langsung memandangnya dengan waspada, kau mau cari siapa? Dengan sopan Liu Wencao berkata, apakah Li Gongzi ada? Kau mencarinya untuk apa? Makin lama sikap sinyonya galak makin tak enak. Agui melangkah ke depan, lalu berkata sembari tersenyum, mohon tanya nyonya, apakah Cuon Mudali mengenal seorang nona bernama Ksuher? Wajah si nyonya galak nampak tertegun, lalu memunculkan sekilas senyum tipis, Ksuher. Cuon-cuon berdua tunggu sebentar. Setelah berbicara, ia membiarkan pintu tetap terbuka, lalu berbalik dan masuk ke dalam dengan cepat. Hanya tinggal Liu Wencao dan Agui yang saling memandang dengan putus asa. Tiba-tiba, pintu gerbang itu ditarik kuat-kuat hingga terbuka. Nampak istri Li Jun yang galak itu menerjang keluar sambil mengangkat sebatang pentungan, kalian ini keterlaluan. Semua orang ingin menggoda suamiku, suamiku sangat tampan, keluarga kami juga punya banyak uang, tak sembarang orang bisa menganggu kami. Enyah lah. Kalian ku peringatkan. Kalau kalian berani datang lagi, nenekmu ini akan memukulmu sampai mampus. Perkataan kakak ipar benar, dengan susah payah Liu Wencao menghindar, benar bagus. Tak ada perkataan bagus yang bisa ku katakan pada kalian. Awas pukulan sinyonya galak mana mau mendengarkan penjelasannya. Dengan kalang kabut Liu Wencao dan Agui menghindar, namun mereka tak berani membalas, tanpa dapat berbuat apa-apa, mereka diusir oleh sengnyonya galak sehingga harus bersembunyi di sebuah lorong. Agui memandang sosok perempuan gempal itu sambil mengertakan gigi dengan marah, perempuan ini benar-benar menyebalkan. Dia memaki dan memukul kita, tapi kita tak bisa membalas. Melihatnya, Liu Wencao malahan tertawa, hahaha. Menurutku, kita sudah berhasil. Berhasil Agui tercengang. Dengan santai Liu Wencao tertawa, lalu berkata, perempuan jahat itu istri Li Jun, dia sangat galak. Coba pikir, nonak suwe er yang anggun dan lemah lembut mana mungkin mengenal orang semacam itu. Akan tetapi, ternyata ia datang ke ibu kota untuk mencari Li Jun. Di balik peristiwa ini pasti ada sesuatu. Tapi kita belum menemui Li Jun. Agui merasa kesal. Dengan sikap menghinali Liu Wencao memandang pintu gerbang Wismali, Li Jun cuma seorang pedagang, kalau tak ada keuntungan ia tak sudi bangun pagi. Kalau ingin memancing dia keluar, tak sulit. Sekarang aku amat tertarik pada Tuan. Mudah Li yang dapat membuat nonak suwe er begitu cemas. Entah dia seorang pria romantis macam apa. Akan tetapi saat ini, Li Jun yang berada di dalam rumah sedang berada dalam kesulitan. Ia berlutut di dalam kamar sambil menutupi wajahnya, sepasang matanya kemarahan. Sengnyonya galak sedang berdiri di depannya sambil mengangkang, telapaknya mengayun dan di wajah Li Jun yang sedang berlutut itu pun muncul lima bekas berdarah. Ayo bicara. Perempuan simpananmu itu terus-menerus mengirim orang ke sini untuk mencarimu. Apa kalian diam-diam masih berhubungan? Li Jun meringkuk menjadi sebuah bola, lalu dengan gemetar berkata, Nyang Zi, Percayalah padaku, aku tak akan berani bertemu muka dengan nona itu lagi. Sekarang aku Li Jun hanya mencintai Nyang Zi seorang. Plak, sebuah telapak tangan kembali mengayun, sinyonya galak meludahinya, kentut. Kata-kata manis itu dapat kau pakai untuk membohongi nona ksue er perempuan murahan itu, tapi nenekmu ini sama sekali tak mempercayainya. Kalau begitu aku bersumpah tak akan menemui ksue er lagi. Li Jun mengangkat tangannya hendak bersumpah, namun tak nyana, ia kembali kena tampar, sambil menutupi wajahnya, dengan kesal ia bertanya, tak peduli aku menemuinya atau tidak kau tetap memukulku, sebenarnya apa yang kau inginkan? Seng nyonya galak menusuk dahi Li Jun dengan jarinya, besok pagi kau pergi dan cari nona ksue er itu, lalu katakanlah dengan jelas padanya, bahwa kalau ia masih melibatkanmu lagi, aku tak akan sungkan-sungkan lagi padanya. Pagi-pagi keesokan harinya, atas inisiatifnya sendiri, Li Jun datang ke pintu belakang Wisma Jin, akan tetapi, melihat pintu gerbang dan halaman yang megah itu, bagaimana Li Jun dapat memberanikan diri untuk mengetuk pintu? Saat ini, dengan suara berderit pintu terbuka, Afu mengajak ksier keluar dari pintu itu. Begitu melihatnya, ksier langsung sangat terkejut, kau. Afu memandang ksier dengan heran, kau kenal orang ini. Ya, ksier mengangguk-angguk, lalu berkata, Afu GG, kau pergilah dulu, barang-barang yang hendak dibeli nyonya muda akan kubelikan sendiri. Oh sambil menggaruk-garuk kepalanya, Afu berlalu. Melihatnya, dengan wajah cemas Li Jun melangkah mendekat, lalu berkata, nona ksier, mohon bantuanmu untuk memberi taunyonya muda. Ksier segera menghentikan perkataannya, kau ikut aku. Setelah berbicara, ia berbalik dan kembali masuk ke dalam Wisma. Begitu ksier kembali, ia segera melapor pada Jiang Xiaoxuan, begitu mendengarnya, Jiang Xiaoxuan langsung mencari Yeu Kilin untuk berunding. Begitu mendengar perkataannya, Yeu Kilin langsung mengebrak meja, lawan dia. Masih berani-beraninya datang mencarimu. Lihat aku keluar dan menghajarnya. Jiang Xiaoxuan cepat-cepat menghalanginya, sama sekali tak boleh. Li Jun tahu aku Jiang Xiaoxuan, kalau kau memaksanya, aku khawatir ia akan salah homong dan melibatkan kita berdua. Yeu Kilin berpikir sejenak, lalu duduk dengan kecewa, benar, si Li Jun itu entah sekarang ada di mana. Ksi R menjawab, aku khawatir karena ia berdiri di depan pintu gerbang dengan sangat menyelok, maka aku membawanya ke pavilion di halaman belakang. Bagus. Aku akan menemuinya, untuk melihat dia sebenarnya mau apa. Setelah berbicara, Yeu Kilin keluar sendirian. Saat tiba di pavilion, begitu melihat sosok Li Jun, Yeu Kilin langsung merasa amat benci sehingga giginya seakan gatal. Ia memburu ke depan dengan Jumawa, lalu berkata, untuk apa kau datang? Mendengar suara itu, Li Jun begitu terkejut hingga tubuhnya gemetar. Setelah berpaling dan melihat Yeu Kilin, ia kembali terkejut, dengan gemetaran ia membungkuk dalam-dalam, mohon agar Nuk siap bersedia mengizinkanku bertemu nyonya muda. Bah, tak tahu malu. Memangnya setiap kali kau ingin menemuinya nyonya muda kau lantas bisa menemuinya. Yeu Kilin berlagak hendak memukulnya, ayo bicara. Sebenarnya kau mencarinya untuk apa? Melihat Yeu Kilin mengayun-ayunkan tinjunya, lutut Li Jun menjadi lemas, ia pun berlutut, aku dan nyonya muda bak bumi dan langit, saat itu karena aku bodoh, aku memendam cita-cita yang terlalu tinggi, tapi aku sudah tahu bahwa aku bersalah, mohon agar nyonya muda melepaskanku, aku dan istriku hanya orang biasa, kalau orang sampai tahu tentang masa laluku, dan nyonya muda, keluarga Jin dan Chi yang tak akan mengampuni kami setelah berbicara, dengan ketakutan ia bersujud. Yeu Kilin merasa heran, siapa yang datang ke rumahmu dan mencarimu. Dari dulu kami sudah menganggapmu seperti sampah yang dibuang, kami tak tertarik padamu. Hari ini dua orang datang ke Wisma kami, katanya mereka disuruh nonak SWR untuk mencariku. Mereka, mereka kalau bukan orang yang dikirim olehnya, lalu siapa lagi, sambil menelan air ludahnya, Li Jun berkata. Yeu Kilin tertegun, lalu cepat-cepat membuka kepalanya, dengan tegasia berkata, kalau begitu, orang yang katamu mencarimu itu bagaimana rupanya? Li Jun pun berbicara dengan Rin Chi, kata istriku, yang satu tinggi kurus dan anggun, sedangkan yang satunya lagi gemuk dan berwajah penuh, seorang suruhan yang serba bisa. Yeu Kilin mengumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat, apakah ia, koma ia berpikir sejenak, lalu berkata, hari ini nyonya. Mudah tak ada di tempat, kau pulang dulu saja. Ini, koma Li Jun ragu-ragu. Ini, ini, bagaimana? Kau mau kena pukul, ya, Yeu Kilin kembali mengayun-ayunkan tinjunya. Aku pergi, aku pergi, Li Jun lari terbirik-birit. Setelah itu, Jiang Xiaok Suan yang berdiri di kejauhan menunggunya berjalan mendekat, lalu baru menghampirinya dan bertanya, apa katanya? Dari gambaran Li Jun, orang yang mencarinya sepertinya Liu Wencao dan Agui. Jiang Xiaok Suan terkejut, pengurus rumah tangga Liu. Agui bukannya pengawal Nyonya Jin. Apakah sekarang pengurus rumah tangga Liu dan Nyonya Jin sama-sama mencurigaiku? Saat ini sepertinya hal itu bukan mustahil. Untung saja sekarang Li Jun tak tahu untuk apa pengurus rumah tangga Liu mencarinya, bagaimana kalau ia sampai tahu bahwa pengurus rumah tangga Liu hendak membongkar asal-usulku, kalau Li Jun sakit hati ia pasti akan. Matthew Yeu Kilin menjadi gelap, dengan wajah muram ia berkata, kalau begitu kita harus membuatnya tak membuka mulutnya selama-lamanya. Jiang Xiaok Suan cepat-cepat mencegahnya, Jangan! Walaupun Li Jun mengkhianatiku, namun ia bukan orang jahat. Aku tak ingin mencabut nyawanya. Kalau begitu keadaan akan menjadi sulit. Yeu Kilin merasa cemas. Karena hari ini Li Jun dapat mencariku di sini, jelas bahwa pengurus rumah tangga Liu belum bisa mengorek keterangan apapun darinya, tapi aku khawatir pengurus rumah tangga Liu tak akan melupakan hal ini dan akan kembali mencarinya. Yeu Kilin berpikir sejenak, jangan khawatir, aku akan minta Panghu memuntutinya, untuk melihat pengurus rumah tangga Liu punya jurus apalagi. Siang itu, Panghu bersembunyi di sebuah tempat yang jauh dari gerbang ruang Li Jun. Dan, dari kejauhan, ia melihat Agui sedang memberikan kartu nama pada penjaga pintu. Ia menajamkan pendengarannya dan dengan sayup-sayup dapat mendengar suara Agui. Koma aku tak berani merepotkan lagi, mohon agar Li Gongzi sudi memenuhi undangan ini. Orang yang berdandan seperti seorang pelayan itu mengangguk, aku pasti akan menyampaikannya. Dengan wajah penuh senyum, Agui menyoda, aku mohon diri dulu. Dengan ingin tahu Panghu menjulurkan kepalanya, ia mengantarkan apa ia berpikir sejenak, berjinjit, lalu melompat dengan enteng, tak nyana Panghu yang bertubuh gemuk ternyata lincah seperti seekor burung layang-layang, ia mendarat di atas atap rumah keluarga Li dengan hanya menimbulkan bunyi pelan dari potongan-potongan genting yang dia injaknya. Dengan mengerahkan ilmu ringan tubuhnya, Panghu berjalan menyusuri bubungan atap itu, setelah melihat Seng pelayan mengantarkan sesuatu yang sangat mirip sehelai surat ke sebuah ruangan di dalam rumah itu, ia kembali melompat ke atap ruangan itu, lalu dengan pelan membuka sepotong genting untuk melihat ke dalam. Di dalam ruangan, dengan riang gembira istri Li Jun yang galak sedang sibuk membantunya bertukar baju pesa, Ayo, ganti bajumu, pakailah baju brokat berwarna gelap yang nampak gagah dan mahal ini. Li Jun memandang baju brokat berwarna gelap yang dikenakannya, lalu dengan bimbang bertanya, orang itu cuma mengantarkan kartu nama saja, apakah aku benar-benar harus pergi? Sinyonya galak menarik-narik ujung bajunya, omong kosong. Di kartu nama itu tertulis nama pejabat tinggi Li U dari kamar dagang Hubei dan Hunan, ia bertugas mengatur berbagai barang dagangan, hari ini kau aturlah urusan dengan baik dengannya dan membuka hubungan dengan kamar dagang Hubei dan Hunan, supaya di kemudian hari barang dagangan kita akan dapat laris manis. Aku belum pernah bertemu muka dengannya, hanya mengandalkan selembar kartu nama saja, Li Jun masih belum terlalu yakin. Apakah kau mengharapkan pejabat tinggi Li U berkunjung secara pribadi kes ini? Ia sudah mengundangmu ke sebuah perjamuan, hal ini sama sekali tak menjatuhkanmu kamu si tuan muda Li. Cepat pergi setelah berbicara, sinyonya galak mendorongnya keras-keras, langsung mendorongnya keluar pintu. Pang Hau yang sedang menelungkup di atas genting tentu saja dapat mendengar percakapan mereka dengan jelas. Begitu Li Jun keluar dari rumah, sebuah joli ringan sudah menunggu di mulut pintu, dengan jumawa ia menaiki joli itu dan memberi perintah, rumah makan di Yui. Setelah makan siang, Afu terus berdiri di luar taman nyonya Jin dengan ragu-ragu. Dari wajahnya nampak bahwa ia ingin masuk namun tak berani masuk. Gu dan Yang melangkah masuk dari luar, begitu melihat wajah Afu, ia segera bertanya, Afu, apa yang kau lakukan? Afu cepat-cepat menjura, dan Yang, aku, aku, ada sesuatu yang harus kulaporkan pada nyonya. Lalu kenapa tak masuk? Untuk apa mengintip-intip di sini setelah berbicara, Gu dan Yang segera mengajaknya masuk. Terima kasih telah menonton!